. Arema FC mulai bergairah mendatangkan pemain-pemain anyar setelah pengusaha muda, Gilang Widya Pramana, menjadi presiden klub. Sejak kehadiran Gilang Widya Pramana atau Juragan 99 pada awal Juni tahun 2021, Arema FC sudah mendatangkan pemain baru untuk mengarungi Liga 1 2021-2022. Situasi ini menjadi angin segar bagi fans Arema FC, Aremania dan Aremanita, setelah pihak klub dinilai lambat dalam hal merekrut pemain. Ada pun tiga pemain anyar yang paling awal direkrut Arema FC adalah Diego Michels dan dua pemain asing Renzi Yamaguchi, Jepang, serta Adilson Maringa, Brazil. Diego Michels yang memiliki banyak pengalaman bermain di kompetisi sepak bola Indonesia menjadi pilihan untuk mengisi posisi back kanan. Ia pun dapat melakukan transfer ilmu kepada dua pemain muda Arema FC yang bermain di posisi serupa, Rizky Febrianto dan Sandi Ferrizal. Sementara Adilson Maringa diharapkan menjadi solusi Arema FC yang sejak awal musim memang terus mencari sosok penjaga gawang andal. Meski telah memiliki empat keeper, Arema FC merasa belum mendapatkan sosok yang memiliki kemampuan setara Kurnia Mega. Tim berjulukan Singoedan ini sempat tertarik mendatangkan keeper PSM Makassar, Hilman Shah yang tampil memukau di piala Menpora 2021. Namun manajemen sadar bahwa PSM tak mungkin melepas penjaga gawangnya itu, sehingga memilih merekrut keeper asing. Kehadiran Maringa di tim membuat Arema FC harus melepas satu keepernya, utam Rusdiana yakni ke klub Liga 2, persekat Tegal. Arema FC telah secara resmi memperkenalkan Rensi Yamaguchi dan Adilson Maringa, Rabu, tanggal 23 Juni 2021. Dok media Arema FC pemain asing kedua Arema FC, Rensi Yamaguchi, bakal bahu-membahu dengan Hanif Shahbandi, Jayus Haryono, atau Dev Mustain di lini tengah. Bersama pelatih Arema FC, Eduardo Almeida, Rensi dituntut dapat menjadi gelandang energi yang bisa membantu menyerang dan bertahan. Di lini depan, Singo Edan masih akan memercayakan duo penyerang timnas Indonesia, Kusedia Hari Yudo dan Muhammad Rafli, ditambah ada Dedik Setiawan. Sementara satu slot pemain asing akan diberikan untuk striker Portugal, Carlos Fortes, yang direkrut dari UD Vila Franquens. Sergio Silva, back asing yang menggenapi kuota legion impor Arema FC, menambah kental nuansa Portugal di tim Singo Edan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!